Bumi, gimana kabarnya, Mi? Bunda Fitriah, gimana Bunda? Boleh cerita Bunda? Baik, mau doanya. Oke, baik pemirsa, hari ini saya sudah diapit oleh rekan-rekan seumuran saya semuanya ya. Yang paling jauh dulu yang saya kenalkan itu dari Korea. Ada Ayana, ya Ayana ini adalah... ...selebgram yang tertarik pada Islam dan kemudian berhijrah, begitu. Oke, kemudian sebelah kiri saya ada dari Hollywood. Ada foto-foto dari Hollywood ya kan? Enggak bu. Bukan mau ngajak-ngajak aku sih foto-foto sama aduh... ...selebriti Hollywood ya kan? Ada Prili Latukonsina. Sebelah kanan, sebelah kanan dari Ring Tinju. Oh bukan, bukan. Ring Tarung Bebas, ada Randy Pangalila. Punya pacar baru? Inilah Rumi. No Secret. Mwah! Baiklah pemirsa, sekarang kita bahas dulu di pojokan berita-berita hot update. Kalau hari sering itu biasanya semua dimulai dari pagi-hari ya. Pagi-pagi kita sudah kirim Rumi Porter kita ke... ...kemana sih? Polda. Polda ya. Karena hari ini ada jadwal pemeriksaan... ...di mana Umi Elvi datang ditemani oleh putrinya Fitri Elvi Sukaisih. Seperti apa? Jadi Umi itu datang tuh... ...aduh udah lemes banget gitu kayaknya ya. Kalau bisa lihat nanti di tayangannya. Terus buah tahun kan banyak yang ingin bertanya... ...tapi kayaknya Umi belum bisa mengeluarkan statement apa-apa pada saat itu. Jadi Fitri Elvi Sukaisih memberikan keterangan. Seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Pemangin dong Umi. Umi gimana Umi? Siapa Umi? Tangan, tangan, tangan. Tangan, tangan, tangan. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. 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 Umi, Umi Bunda Fitriah gimana Bunda? Boleh cerita Bunda? Baik, mohon doanya Bagaimana Bunda? Bagaimana Bunda? Persiapannya gimana Bunda nih? Persiapannya Apa ya? Kondisi Umi sendiri gimana nih Bunda? Kondisi Umi masih belum fit banget loh Tapi alhamdulillah Yang paling penting kan Menguatkan hatinya Umi Selalu tetap tabah Dalam menerima usian ini Karena memang Umi pasti shock banget Gak pernah tahu ya Bunda bawa apa aja Bunda buat Sekarang kan lebih ke panggilan ya Saya mendampingi Umi untuk Untuk mematuhi panggilan Jadi Ini pasti cobaan yang berat sekali untuk Umi Karena anaknya dua Menantunya sama calon mantunya Ketangkap dan Dawiah ini kalau dari hasil yang artikel saya baca sudah memakai narkoba dari sejak tahun 2010 Sementara abangnya itu memakai dari sejak tahun 2008 Nah ini ada lagi nih yang kemarin ketangkap juga Fahri Albar Itu juga menurut hasil pemeriksaan ternyata sudah 10 tahun menggunakan narkoba Tadi pagi ya Tadi pagi sekitar jam 7 ya Jam 7 jam 6 jam 7 itu Fahri Albar dilarikan ke RSKO Cibubur gitu ya Karena mengeluh sakit Jadi sebelumnya Nah itu dia apakah mengalami sakau Kita juga belum tahu Tetapi ini adalah hasil liputan Repi Porter Memawancarai kasat seri senarkoba Polres Jakarta Selatan Kita lihat yang berikut ini Fahri Albar Tadi sekitar jam setengah 7 pagi Kami Resnarkoba Jakarta Selatan Membawanya ke RSKO Karena sekitar jam 6 pagi Ai atau nama panggilannya Ai Mengeluh sedikit tidak enak badan Tapi setelah kami berikan jeda waktu Ternyata kaki kedua kakinya keram Kesemutan Kemudian menjelar lagi kepada perutnya keram Kemudian rasa pusing Kemudian enak badannya makin meningkat Lalu dari punggung ke atas tegang Direhabnya seperti apa? Keinginan direhab Keinginan dari keluarga dan juga Ai Dan memang kasusnya Ai ini memang pengguna Pengguna pure ya Dan dia sudah mengatakan secara terus terang Saat dilakukan assessment oleh BNNK Bahwa kecenderungan dia untuk menggunakan Seperti Dumulit sudah cukup lama Kemudian Ganjar juga sudah cukup lama Jadi ketergantungan dia itu memang sudah cukup serius Selama si Fahri Albar disini Rekan-rekannya Juga Kita bertemu Bapaknya juga datang Ibunya juga datang Oke jadi terima kasih Bu Vivik Cangkung atas keterangannya Berikutnya ini ada lagi yang kita bahas Ini yang kemarin Jumat juga kita bahas ya Tapi kan kita telefon Indah Dari belum bisa keangkat nih Set ya Amaratu Mana ada postingannya Amaratu Tulisannya adalah begini Mana tulisan postingannya? Nah ini ya Dear Mbak yang disana Saya bukan seorang pelakor Tapi Mbak sendiri yang menjodohkan saya dengan mantan suami Mbak Terus kenapa sekarang Mbak? Wah gak kebaca di bawahnya ya Tapi ini maksudnya Mbak siapa? Mbak disana tuh apakah aku? Aku disini Indah Dari Kita tanya aja langsung sama Indah Dari Duh kabarnya Indah Dari juga kemarin dikirimin coklat Tulisannya Will you marry me? Aduh Penasaran jadinya Halo Mbak Indah Dari Assalamualaikum 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 Apa kabar? Aduh udah lama kita gak ketemu ya Alhamdulillah kabar baik Aduh Mbak Indah Dari Aku tuh sebenernya rindu aku telepon-telepon kamu Kemarin karena ada banyak sekali gosip yang aku ingin tanyakan langsung Gak boleh gosip gosip Oh iya Kalau begitu ini namanya klarifikasi Klarifikasi ya Klarifikasi Mbak Indah Dari Ini kan orang bertanya-tanya Apa betul Mbak Indah Dari itu sebetulnya memang yang menjodohkan Amaratu dengan Cesar Betul kan seperti itu? Iya aku yang menalin Karena kan waktu itu Intan masih kerja di tempat aku Terus waktu itu Cesar lagi mau nemuin anak aku Jadi otomatis kan aku kenalin Kenalin ya? Kenalin ya? Kalau menjodohkan? Menjodohkan ya Kalau misalnya Cesar mau kenalan sama si Intan Memang izin tanya ada sinyal-sinyal Cepat juga Kalau mereka mau Kalau mereka jodoh Ya dipersilakan Oh enggak Maksudnya Mbak Indah Dari itu Menurut Andil dalam Udah sama Cesar aja Gitu kan beda ya Udah sama Cesar aja Gitu enggak? Ya Saya hanya menawarkan Kalau mau Yaudah kalau mau sih begini Oh gitu Gitu ya Jadi yang diceritakan Abarthu itu betul ya 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 Memang saya mengenalkan Dan kamu mau enggak Kalau misalnya Cesar minta cari istri Dan kita juga Kayaknya juga senang gitu Jadi ya Tapi saya berlepas Jadi dari apapun yang dilepas Kalau misalnya mau menikah saja Karena saya tidak Tidak memperbolehkan pacaran Karena di Tom tidak boleh Jadi saya berlepas Semoga akan menikah Oh jadi hanya mengenalkan gitu ya Tapi kalau dari Mbak Ida Dari sendiri kan Memang sebaiknya Tidak ada masa pacaran Tidak menyarankan pacaran Tidak menyarankan pacaran Oh oke baik Nah kalau Mbak Ida Dari sendiri Jeng-jeng Itu ada coklat tulisannya Will you marry me? Nah Dari siapa? Kapan? Dimana? Kapan undangannya nyampe ke rumah saya? Halo? Insya Allah Insya Allah Udah apa belum sih ya Sebenernya udah married Kalau belum ya Nah Aku gak nanya Dia mancing-mancing Jadi Mbak Ida Dari udah nikah lagi belum sih sebetulnya? Kan gak mengenal pacaran ya? Tak aruf langsung Jadi gimana nih sebenernya udah nikah apa belum? Rahasia Oh masih rahasia Aduh Oh masih rahasia ya Oke saya tunggu kabarnya ya Rahasia juga nanti akan terkuak dengan sendirinya Yuuuuh Mbak Ida Dari terima kasih atas waktunya klarifikasinya Eh tapi postingan-postingan di Instagram itu buat nyindir siapa sih? Ada buat nyindir seseorang gak sih sebenernya Mbak Ida Dari? Aku sih posting lah Posing aja Karena kan aku penulis Jadi aku posting lah Posing aja Mbak Ida Dari apa Ngapain ngurusin Bukan spesifik ditujukan kepada siapa? Tujukan aja di ribet Kok nyindir orang Kayak yang sudah terserahkan Gitu ya Emang posting-posing aja Sesuai dengan apa yang sedang ini ya Jadi yang diinginkan Karena kan postingan saya itu Bukan sebuah buku gitu Jadi kalau misalnya Yang terserah itu Juga apa sih para saya Orang berhak ber Berinterpretasi Betul Baik sekali Mbak Ida Dari Kita tunggu Nanti kita jalan-jalan bareng aja Nanti kita ngerumpi lagi Lebih sisi lagi Oke siap ya Oke Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Nggak boleh gosip Langsung ditanya aja ke orangnya ya kan Oke baik yang berikutnya Oh ini ada pasangan zaman now Siapa disini yang belum nonton film Dilan? Belum Aduh Aduh Ini coba kita lihat Kemaren kan Adipati Dolken Sama Vanessa Priscilia itu kan Pergi ke Jepang Terus muncul kan fotonya di Lambe Tura Lagi Mwah 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 gitu ya kan Ada fotonya Waduh langsung deh tuh netizen Bergejolak semuanya ya Di postingannya Vanessa itu Langsung mendapatkan 17.159 komen Oh ini Adipati itu Itu Adipati ya 17.000 komen Aku nggak pernah sebanyak itu sih komen aku ya Yang cewek Yang cewek adalah 13.016 komen Kalau di Adipati itu rata-rata ya setelah kita baca Bunyinya nggak Mohon naaf Yang jualan cuma 1-2 Komennya gini Adipati kamu tuh nggak pantas banget tau nggak sih sama Milea Katanya gitu Milea itu hanya punya Dilan katanya gitu Di postingannya postingan ini Ini nih nih Ini kemarin mau nonton Dilan bareng teman-teman Eh nggak jadi Karena pemeran ceweknya udah punya pacar Jadi pas nonton pasti aneh Karena keinget ceweknya udah punya pacar Harusnya sih kalau mau dipublikasikan hubungannya Nanti aja pas filmnya udah selesai tayang di bioskop Biar para penonton kayak kita nggak kecewa Bad banget sih kalau kayak gini Ada lagi yang langsung ganti pemeran Milianya Terus take ke pidi baik ya si pendulis ceritanya Ada lagi ada lagi Ini komennya lucu-lucu sih Mungkin sedih sih tapi kalau aku bacanya kok jadi lucu ya Oke Terus lagi yang berikut Kita lihat kalau di Iqbal Di Iqbal Ada lagi kalau Iqbal posting Iqbal oh iya iya kan Iqbal posting Terus abis gitu komennya netizen Kalau untuk Iqbal adalah Iqbal yang kuat ya Sabah ya Iqbal ya Sabar yang sabar Emang ya milih emang begitu Nah kan waktu Dilan Iqbal sama Tanesha kesini Kan udah pernah kita tanya Kita tanya andai-andai Pilih mana Iqbal atau Adipati Dolken Iya kan suruh nembak lagi Seperti apa jawabannya Sebenarnya itu sudah ada tanda-tanda sih sebenarnya Coba kita lihat yang berikut ini Di hari yang sama Aku dan Adipati ngajakin kamu makan dan nonton Kamu pilih siapa? Asli Asli Oh ada Adipati juga sih Jodohnya siang gue malu pada Adipati Seandainya di hari yang sama Iqbal sama Adipati sama-sama ngajakin makan terus nonton Kamu pilih pergi sama siapa? Di hari yang sama ada jam yang sama Berdua ajak lah Gak bisa Gak mau Gak mau Gak mau dijadiin satu Pilih mana? Di jam yang berbeda Gak di jam yang salah Di jam yang salah Masih bingung dia Ya gini deh Tilih siapa ya? Iqbal Ntar dulu lah ada alasannya Karena kan Iqbal Jarang pulang kan Masih harus balik lagi ke sana Jadi prioritasin Iqbal dulu Emang ceweknya yang gagal Itu mah jawaban Dia kan sampai disitu dipotong Sebenernya ada lanjutannya Ada lanjutannya Yaitu komen dari penonton saya Bilang gini Bukan Bukan gitu komen kamu Komennya gini Pas Iqbal di Indonesia Pergi sama Iqbal Begitu Iqbal pergi ke Amerika Tiap hari Itulah makanya ya Saya ini Prilly Prilly tadi nonton sambil gini Sambil ikut ngerasa gitu Kayaknya pernah ada di posisi itu ya Prilly ya Makanya memang Kalau jadi bintang film itu susah Apalagi berperan sebagai Milea Jadi Jadi Milea itu berat Mendingan Aku aja Aku aja yang jadi Milea Rambutku kan udah mirip Kayak Milea ya kan Oke baik Oke sekarang kita lihat profil Artis yang satu lagi ini ya Ini juga rame diperbincangkan Juga viral dimana-mana Seperti apa Kita lihat dulu profilnya berikut ini Prilly Ratu Ponsina lahir di Tangerang 15 Oktober 1996 Mengawali karir di tahun 2007 Saat menjadi pembawa acara Koki Cilik di Trans 7 Di tahun 2014 Namanya melejit Lewat sinetron ganteng-ganteng Serigala Saat dicoro-corokan dengan lawan mainnya Aliando Sharif Di tahun 2017 Era Aliando Prilly berganti dengan Maxim Prilly Setelah mereka terlibat dalam sinetron Bawang Merah-Bawang Putih Saling menulis caption romantis Sehingga beberapa kali tertangkap jalan berdua Maxim akhirnya mengakui Jika sudah 6 bulan jadian Saat diundang di Rumpi Selasa 20 Februari kemarin Maxim mengungkapkan bahwa Prilly adalah wanita yang sulit didapatkan Mengapa Prilly tak pernah memposting foto Maxim Di akun Instagramnya Dan seperti apa jawaban Prilly Ketika banyak netizen yang mengomentari berat badannya Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi Ternyata yang menulis Ternyata yang menulis Masa cuma gara-gara kita pacaran Sama karakter yang bukan di film Langsung gak mau nonton filmnya Oh iya Kamu tapi pernah begitu gak? Eh jangan publik Publish dulu pacarannya Masih ini Karena film kamu yang ini Lagi jalan pernah begitu enggak? Atau sinetron kamu ini? Enggak sih Untungnya aku belum menerima Film yang ceritanya romantis Untungnya Oh jadi horror aja ya? Jadi gak dapet Komentar-komentar kayak gitu Paling dikomenternya jadi Orang ketiga kali ya? Oh gitu? Kak Raditya Dika waktu itu Oh iya Sama Raditya Dika Oke coba Coba kita lihat artikel nih Akhirnya kalau Prilly Latukonsina Ini berita yang lagi rame Diperbincangkan adalah Bahwa akhirnya go public Akhirnya Prilly Latukonsina Aku pacaran dengan Maxine Gitu Coba kita lihat ada instastorynya Prilly Instastorynya Prilly yang Ambil sih sayang Gitu ya Oke coba kita lihat berikutnya Kan dia udah berapa kali diundang ke sini ya Kita suruh telepon Maxime Maxime kesini kita telepon Prilly gitu Gak pernah ketemu Sekarang udah jadi pacaran juga Belum pernah berduaan di sini ya Belum Waktu telepon-teleponnya itu Belum lagi PDKT ya? Yang mana yang dulu? Yang dulu Yang telepon Maxime di telepon Belum Tapi dia udah mendekatan tuh dia Kita emang kenalnya kan dari Dua tahun yang lalu Jadi aku juga bingung PDKT-nya itu pas kapan ya? Bukan gak ngerasa? Makanya dia bilang kan aku Mbak Lesila Bukan yang gak ngerasa Soalnya kita dari temenan Terus dia chat-chat gitu Ya udah biasa aja Habis itu ketemu Terus hilang lagi Terus ketemu di sinetron Ketemu lagi di sinetron Cat-chatan lagi ya Aku kira cuma sebagai Teman aja Ternyata enggak gitu Oh gitu Coba kita lihat nih Waktu itu Prilly ngomong apa sih? Oh waktu itu ya Ada yang lama Yang ada Prilly-nya Oh ya coba kita lihat Jadi akhirnya kamu nembak dia tuh Gimana caranya? Well I can tell you this Di hari itu aku lagi ke escape room Yang di Yang masih di alam sutra And we did a Amityville Horror And abis itu Ya gitu lah Nanti disitulah I ask her up Oh gitu Ini kamu persiapin Persiapin betul Atau cuma Gak itu spontan sih Spontan aja Dia kan gak dia jawab apa gitu Apakah kamu udah yakin Dia pasti jawab iya Aku yakin Dia bakal bilang enggak Oh serius Kenapa? Ada di orang yang gak She's a hard to get Really? Yeah Masa sih? Yeah Tahunya dari mana Kalau dia kayak hard to get? Oh aku tau Suka cuek gitu? Kalau kamu whatsapp lama bales Iya lama banget Ah itu modus doang Modus yang gitu Oh gitu? Ya ampun Paling lama berapa hari Kamu baru bales chatnya Maxim? Paling lama Tiga Tiga hari baru dibales Gitu ya Ini bukannya Ini bukannya aku sengaja Kayak gak mau bales ya Tapi memang Ketumbu-tumbu Kayak whatsappnya tuh Ketumbu-tumbu ke bawah Terus aku emang bukan Tipe yang ngecek-ngecekin terus kan Emang jarang banget Tapi ada dong Kalau yang whatsapp langsung Kamu bales tuh ada dong? Gak ada Oh gak ada Makanya lama jomblonya Karena itu kali ya Iya 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 Cowok udah males dulu kan Jadi waktu dia Jadi kamu tuh sebelum dia nembak nih Si Maxim nembak Masa gak tau kalau dia ada Jadi dia sebelum dia pergi ke Barcelona Kalau gak salah dia ngajakin ketemu Tapi aku gak bisa Terus aku kira ya Cuma pengen makan-makan biasa Terus pas dia dari Barcelona Dia ngajakin ketemu ya Aku kira kayak Oh yaudah gitu Aku juga gak ke GR-an orangnya kan Oh kira mau kasih oleh-oleh nih Ya kirain mau Emang ketemuan aja Terus? Ya udah terus Jalan Abis jalan pulang Di rumah itu baru dia ngomong gitu Oh di rumah dia ngomong? Ngomongnya gimana? Lama banget ngomongnya Satu jam Aku cuma gini doang Merhatiin dia Sisanya aku panjang banget nih ngomong ya Oh jadi diurutin dulu tuh? Urutin dulu Oh panjang Sampe terakhirnya Sampe terakhir baru nanya gitu Oh gitu Terus kamu jawabnya udah yakin saat itu Oke emang aku suka sih Nggak mungkin dia yakin aku jawab enggak Mungkin karena kita kan dari temen Dia tau lah pandangan aku terhadap Hubungan itu seperti apa Aku tuh orangnya kayak Aduh aku tuh I don't believe In relationship gitu Aku pernah ngomong gitu sama dia Aku gak percaya sama omongan laki-laki Gara-gara patah hati ya Aku pernah ngomong kayak gitu Terus kayak Kalau misalnya partnernya yang gak bisa ngerti kerjaan aku Mendingan gak usah Buang-buang waktu Aku mungkin karena udah keseringan ngomong kayak gitu Jadi dia yakinnya aku pasti jawab enggak Jadi kata Billy Davidson Maxim itu udah curhat tentang kamu Dari akhir 2016 Oke Coba kita lihat Nah kalau ini Kalau cerita dari Agatha Chelsea Agatha Chelsea bilang Kalau Maxim itu pernah bilang Ih perempuan itu ribet Nah kenapa tuh Coba kita lihat yang berikut ini Jadi kamu tau dong perjalanan ini Suka curhat-curhat gak sih mereka berdua I know his Dia kamu ngedengerin kalau misalnya dia ngomong kayak Man girls are so complicated You know Kayak Dia sering ngomong gitu Complicated gimana maksudnya ceritanya Katanya Coba itu kadang-kadang kesannya kayak She likes me Tapi kadang-kadang kayak gak suka Jadi Siapa tuh namanya Tapi itu kali yang bikin kamu penasaran ya Maxim ya Dimana? Itu yang bikin kamu penasaran Kenapa dia komplikasi? Iya Well Ya Oh ya Jadi kalau kamu nih Prilly Kamu sebenarnya suka sama dia itu dari sejak kapan sih Sebetulnya ini lucu juga nih cowok Aduh Kalau misalnya yang kayak 2016 Aku tuh gak ngerasa Gak ngerasa Yang ngedeketin aku 2017 2017 2017 itu pas kapan ya Aduh aku aja lupa Pas bawang merah bawang putih udah mulai tuh ada ser ser gitu Nah pas bawang merah bawang putih aku cuma ngerasa kayak Oh Maxim nih orangnya care banget ya gitu Orangnya care banget Terus dia emang sosok yang baik banget Bukan baik sama aku aja Tapi juga sama pemain-pemain lain dia emang peduli orangnya Terus aku ngerasa kayak Oh ya he's a nice guy Jadi akhirnya kamu terima cintanya Maxim karena? Ya pas saat itu dia terima banget Karena aku ngerasa Kita kan karena temenan jadi kita sering ngobrol Terus aku ngerasa Walaupun kita beda gitu sifatnya dan segala macem Tapi dia kayaknya pasangan yang Bisa menerima kecuekan aku Kesibukan aku Gak banyak nuntut lah istilahnya gitu Karena emang partner yang aku butuhkan Emang partner yang gak banyak nuntut Gak banyak nuntut ketemuan Gak banyak nuntut untuk nge-chat Dan ini adalah pacar yang pertama kali kamu publish? Ya karena selama aku di entertain Aku gak pernah punya pacar Kecuali pas aku SMA Oh iya jadi itu bukan artis gitu ya? Bukan Oke sekarang kita mau tanya Apa sifat-sifat yang unik dan berbeda dari Maxim? Dibandingkan dengan Dengan siapa? Dengan Rasha Oh my god Rasha Apa bedanya Maxim sama Rasha? Sama-sama Indo? Sifat apa yang beda? Apa? Sifat yang beda? Oh beda banget ya Beda banget Kalau Maxim tuh sweet Kalau Rasha enggak Oke terus? Rasha itu orangnya straight to the point gitu Jadi misalnya Ya karena sama Rasha juga Aku kan enggak pernah pacaran Jadi kayak emang kita temenan gitu Apa lagi? Ya mungkin karena Rasha lebih muda Jadi lebih kekanak-kanakan gitu Jadi Maxim lebih mature? Ya karena Maxim 24 tahun Dan Maxim itu enggak nanya kamu Udah makan belum? Kok kamu enggak pencet sih? Tapi dia lebih romantis dari kamu ya? Jauh Kita enggak pernah nanya Kamu enggak makan belum? Mario oke? Udah apa kabar? Enggak pernah Jadi dia kalau pacarannya ngapain dong? Kalau nanya-nanya Whatsapp Update aja Kayak minum obat Pagi Sore Malam udah Update selalu? Iya pagi morning Aku hari ini gini-gini Siang update Hey is everything okay? Oh jadi enggak perlu ditanya gitu? Iya is everything okay? Oke kok oke Ntar malam I'm home Udah Jadi berapa lama udah kamu jadikan sama Maxim itu sebetulnya? 6 bulan betul? Enggak enggak Jalan 4 bulan Oh jalan 4 bulan? Oke baiklah Oke baiklah sekarang langsung kita tanya ke Maximnya aja ya Silahkan masuk Maxim Boong Wah gak salah 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 Mohon maaf maaf Langsung saya Maxim martial art Tadi waktu saya dipanggil Maxim Saya masuk sambil Mana orangnya? Tepuk tangan buat Randy Bangalila Apa kabar? Jadi masuk-masuk lagi ya? Iya iya masuk-masuk lagi Kalau Randy ini luar biasa menarik adalah kemarin itu dia tarung bebas Tarung bebas Dan kamu bisa mengalahkan lawan kamu dalam waktu 39 detik 39 detik ya Luar biasa Kita mau tanya sama dia Dia bisa menaklukkan hati perempuan dalam waktu berapa detik? Saya berikut ini ya Waduh Tetap di Rumi Now sing Rumi Mwah 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 Selamat menikmati